Halo semua, Karisma disini. Melanjutkan dari video sebelumnya, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat item klik support pada item recycle view kita. Maksudnya gimana sih? Seperti analogi WhatsApp yang sebelumnya sudah saya katakan, ketika kalian menyentuh salah satu kontak, pasti akan berpindah ke room chat yang tentunya sesuai dengan kontak yang anda sentuh. Nah, kali ini kita akan membuat contoh sederhananya. Skenarionya, jadi ketika item pada recycle view diklik, maka akan muncul TOS bertuliskan nama superhero yang kita klik. Bagi yang baru belajar pengembangan aplikasi Android, pasti masih asing dengan istilah TOS. Mari kita praktekan, pasti kalian juga bakal familiar dengan TOS ini. Pertama-tama, kita perlu buat terlebih dahulu interface yang nanti akan kita implementasikan pada onclick. Kemudian, interface itu ketika kita menuliskan fungsi atau metode, kita tidak perlu menuliskan isi dari fungsi atau metodenya. Jadi, bisa dikatakan interface adalah implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Ya, supaya lebih memudahkan ya. Jadi, metode yang dipakai itu terlihat simple. Langsung saja kita ke adapter untuk membuat interface-nya. Kita beri nama onItemClickCallback. Yang di dalamnya berisi fungsi onItemClick. Parameternya adalah data kelas dari superhero atau model. Nah, kita hanya perlu menuliskan nama fungsinya saja. Nah, selanjutnya kita deklarasikan pada adapter kita. Selanjutnya kita buat fungsi untuk supaya bisa dipanggil oleh main activity kita. Set onItemClickCallback. B-nya kesil saja deh. Set onItemClickCallback, superhero. Nah, yang ini. Lalu, this.onItemClickCallback sama dengan onItemClickCallback. Nah, kita juga perlu mendeklarasikan item Vue yang kita klik di sini. Kita beri set onClick listener. Lalu, di dalamnya adalah fungsi onItemClick callback tadi. Nah, fungsi onItemClick. Supaya nanti bisa dipanggil di activity. Langsung saja kita ke activity. kita terapkan di sini. Superhero ya. Kita panggil adapternya, lalu panggil fungsinya. Setelah itu di dalamnya kita buat objek ya. objeknya adalah interface tadi. Otomatis objek ini akan merah karena ketika meng-inherit dari onItemClickCallback ini, yang sudah interface-nya sudah mempunyai fungsi. Nah, kita harus deklarasikan atau isi fungsinya di sini. Jadi, sangat fleksibel. Kita langsung menuliskan fungsinya di sini tanpa perlu ke adapter. Maksudnya tanpa perlu mengedit adapternya. Nah, di sini kita berikan tos. Data. Kita tampilkan nama dari superhero-nya. Kemudian length dari tos-nya. Lalu show untuk tampilkan. Nah, maka item click support-nya sudah bisa dijalankan. Namun, pada video sebelumnya saya janji juga buat merapihkan layout item-nya ya. Kita rapihkan. Saya akan perbaiki sederhana saja dengan menambahkan max line dan ellipse size. Max line itu maksudnya maksimal barisnya ya. Jadi, saya akan maksimal 1 baris. Dan kalau ellipse size itu membuat ending dari tulisannya yang ada titik-titik itu kayak read more atau sejenisnya. Sulit sih kalau dijelasin. Nanti teman-teman bisa lihat setelah ini beres. Kita cari max line. Nah, kita tambahkan 1. Lalu enter. Lalu kita ellipse size. ellipse size-nya pilih yang N ya. Berarti titik-titiknya itu ada di akhir. Kita enter. Nah, setelah itu coba kita jalankan pada emulator. Nah, akhirnya selesai juga di install. Bisa teman-teman lihat ini tampilannya udah rapih ya. Cuma 1 baris dan di ujungnya ada titik-titik ini. Ini adalah ellipse size. Dan kita coba item klik supportnya. Nah, muncul kan? Ini adalah tos. Muncul sesuai dengan superhero yang kita klik ya. Thor, muncul Thor. Iron Man, muncul Iron Man. Winter Soldier, Winter Soldier. Nah, ini baru dasar ya. Jadi, teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Yang paling umum ketika ini di klik memunculkan detail. Nah, teman-teman tinggal tambahkan intent. Akhirnya selesai sudah playlist tutorial recycle view ini. Saya harap sih teman-teman sudah paham ya bagaimana recycle view bekerja. Ini merupakan dasar yang paling sering dipakai. Jadi, pastikan teman-teman paham. Sekian dari saya. Like kalau suka. Dislike kalau nggak suka. Kalau mau ada yang ditanyain bisa komen di bawah. Atau barangkali teman-teman punya masukan bisa komen juga. Subscribe kalau mau ngikutin perkembangan channel ini. Oh iya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar modding aplikasi Android. Kita berjumpa lagi di tutorial lain ya.